Intro Salam Bela Negara Kali ini kita akan belajar mata kuliah penyidikan dan penuntutan Penyidikan dan penuntutan ini merupakan suatu mata kuliah yang merupakan bagian dari hukum pidana formil atau hukum acara pidana Ini penyidikan dan penuntutan tujuannya untuk mengungkapkan sebuah perkara pidana Apa gunanya kita mempelajari mata kuliah penyidikan dan penuntutan? Ada dua, pertama untuk mengetahui proses dari penegakan hukum pidana Dalam hal ini mencari dan menemukan bukti dari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Kedua, guna memahami aturan hukum, asas dan nilai Terkait dengan proses penanganan suatu perkara pidana Mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan Sedikit saya akan memberi gambaran Seperti apa pemeriksaan suatu perkara pidana Dimulai dari peristiwa pidana Peristiwa Nah peristiwa ini belum tentu merupakan peristiwa pidana Bisa saja peristiwa biasa yang bukan merupakan peristiwa hukum Lalu setelah peristiwa terjadi Maka dilakukanlah yang namanya penyelidikan Apa itu penyelidikan? Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Tujuannya apa? Yaitu untuk melihat apakah ini peristiwa hukum atau bukan Jika dia merupakan peristiwa hukum Maka diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan Tapi kalau bukan merupakan peristiwa atau tindak pidana Maka selesai tidak diteruskan lagi ke penyelidikan Nah kita akan melihat apa saja metode-metode dalam penyelidikan Dalam penyelidikan ada dua metode yaitu penyelidikan terbuka dan tertutup Dalam penyelidikan terbuka memperlihatkan ID card lalu kemudian menggunakan teknik interview atau wawancara Dengan melengkapi pertanyaan-pertanyaan siapa, di mana, bagaimana, seperti apa kejadiannya, apa dan siapa pelakunya Sedangkan dalam penyelidikan tertutup Dilakukan undercover atau penyamaran Lalu pengamatan Ada juga yang disebut crime science processing atau scientific crime investigation Ini merupakan cara-cara yang dilakukan untuk mencari informasi, petunjuk, identitas pelaku, korban, dan saksi Mengumpulkan bukti dengan mengandalkan kajian-kajian ilmiah Misalnya dengan menghadirkan ahli-ahli balistik, sidik jari, toksikologi, psikolog, ahli IT Ini guna mengungkapkan misalnya ada kamera pemantau atau yang kita sebut CCTV Atau diperiksa HP, handphone dari si pelaku Lalu kemudian ini semua tujuannya adalah untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi Ketika sebuah peristiwa terjadi Maka yang tahu persis apa sebenarnya yang terjadi adalah pelaku korban Makanya kemudian ketika sebuah peristiwa terjadi Maka tugas dari penyelidik itu melihat sebenarnya ini peristiwa hukum atau bukan Sekali lagi kalau peristiwa hukum tentunya dilanjutkan ke tahap penyidikan Sedangkan kalau bukan peristiwa hukum maka dihentikan Nah dalam penyelidikan tadi ada dua metode Penyelidikan terbuka dan penyelidikan tertutup Dari penyelidikan ini kemudian akan dilakukan namanya gelar perkara Penyelidik akan melakukan gelar perkara dan disimpulkan Apakah ini bisa diteruskan ke tahap selanjutnya atau tidak Nah tahap berikutnya Ada yang namanya penyidikan Penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 kitab undang-undang hukum acara pidana Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Tujuannya ada tiga Yaitu mencari mengumpulkan bukti Kemudian membuat terang tentang tindak pidana Dan terakhir untuk menemukan tersangkanya Sekali lagi dalam penyelidikan Jadi ini bukan penyelidikan lagi tapi sudah penyidikan Tadi di dalam penyelidikan dilihat apakah ini peristiwa pidana atau bukan Kalau ya maka diteruskan ke tahap berikutnya yaitu penyidikan Di dalam penyidikan ada tiga yang dilakukan Mencari mengumpulkan bukti Membuat terang suatu tindak pidana Dan menemukan tersangkanya Nah bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan Oleh penyidik Di dalam mencari dan menemukan sebuah bukti Kita perlu ketahui dulu penyidik adalah pejabat polisi Yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Ini sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidik memiliki kewenangan antara lain A. Menerima dan memproses sebuah laporan atau pengaduan Tentang adanya tindak pidana B. Melakukan tindakan pertama pada saat tindak pidana itu terjadi Tindakan pertama ini misalnya Mengamankan lokasi kejadian Atau yang sering disebut tempat kejadian perkara TKP Untuk agar bukti-bukti yang ada Jangan sampai rusak Atau hilang Dan sebagainya Lalu yang bisa dilakukan oleh penyidik sebagai tugas dan wawenangnya menyuruh berhenti seseorang Untuk memeriksa tanda pengenal si tersangka Kemudian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan Ini dalam hukum acara pidana sudah dipelajari ada namanya upaya paksa Jadi penyidik memang diberi kewenangan oleh negara Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan Bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana Kalau tidak ada itu semua Maka penyidik juga tidak berhak melakukan penangkapan semaunya Atau penahanan semaunya, atau penggeledahan semaunya, penyitaan semaunya tidak boleh Makanya hukum acara pidana itu tujuan utamanya adalah Membatasi para aparat penegak hukum Untuk melakukan tindakan-tindakan kepada masyarakat Dalam rangka untuk penegakan hukum pidana Berikutnya Kewenangan penyidik itu melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat Mengambil sidik jari Dan memotret seseorang Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi Mendatangkan ahli Seterusnya mengadakan penghentian penyidikan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Sekali lagi semua tindakan ini Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa ini semua adalah serangkaian tindakan Untuk mengungkapkan sebuah peristiwa Tujuannya apa? Yaitu tadi mengumpulkan bukti Lalu kemudian membuat terang tindak pidana Dan menemukan tersangkanya Banyak yang bertanya Kenapa harus membuat terang tindak pidana Karena memang ketika terjadi Sebuah peristiwa pidana Apalagi kalau yang direncanakan Kalau yang tiba-tiba masih bisa Ketahuan atau seperti Apa namanya bisa tertangkap tangan dan seterusnya Tetapi kalau Yang dilakukan dengan berencana Maka biasanya itu akan sangat sulit pembuktiannya Maka Tujuan dari penyidikan ini adalah Untuk Mengumpulkan bukti ini Lalu kemudian Membuat terang Nanti jenis-jenis alat bukti juga Ada Itu diatur di pasal 184 KUHAP Antara lain Keterangan saksi Keterangan ahli Surat Petunjuk Dan keterangan terdakwa Saya kira itu nanti akan dipulas juga Tetapi yang pastinya Yang dilakukan di dalam penyidikan ini Ada tiga Yaitu Mencari dan mengumpulkan bukti Membuat terang tindak pidana Dan Menemukan Tersangkanya Berikutnya Apakah suatu penyidikan itu dapat dihentikan Nah Kita harus mengetahui bahwa Ketika penyidikan itu sudah dimulai Maka Penyidik harus memberitahukan hal ini kepada penuntut umum Itu sebagaimana diatur di pasal 109 ayat 1 KUHAP Jadi Hubungan antara penyidik dan penuntut umum Itu Penyidik harus memberitahukan Bahwa Dia telah memulai penyidikan Dia sampaikan kepada penuntut umum Nah Apakah Penyidik dapat menghentikan sebuah penyidikan Jawabannya ya Karena apa? Satu Tidak terdapat cukup bukti Jadi Setelah dikumpulkan bukti-bukti Ternyata Tidak terdapat cukup bukti Untuk mengatakan ini sebuah peristiwa pidana Atau kedua Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana Bisa saja Itu ternyata peristiwa perdata Ada wanprestasi di sana Dan seterusnya Ternyata ini bukan tindak pidana Sehingga penyidikan juga Dihentikan Atau yang terakhir Yang ketiga adalah Penyidikan dihentikan demi hukum Misalnya Daluarsa Verzaring Atau Tersangkanya meninggal dunia Itu juga Penyidikan dihentikan demi hukum Nah Setelah penyelidikan Penyidikan dilakukan Maka Ada namanya penuntutan Penuntutan itu Merupakan kewenangan dari penuntut umum Dimana Kita lihat definisi dari penuntutan Di pasal 1 angka 7 KUHAB Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum Untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Apa tujuannya Supaya diperiksa dan diputus Oleh hakim Di sidang pengadilan Jadi Sebenarnya Muara dari Baik penyidikan dan penuntutan itu Sebenarnya muaranya di pengadilan Di pengadilan lah Semuanya disampaikan Untuk diperiksa dan Diputus Penyidik dan penuntut umum Sebenarnya tidak boleh memutuskan Apakah orang ini bersalah atau tidak Dulu Di semester 1 atau semester 2 Pasti telah belajar asas Presumption of Innocence Praduga tak bersalah Nah itu sebenarnya miliknya Penyidik dan penuntut umum Jadi Mereka tidak boleh Mehakimi Bahwa ini orang sudah bersalah Belum tentu Karena masih di tahap penyidikan Lalu kemudian Penuntutan Merupakan tindakan penuntut umum Untuk melimpahkan perkara pidana Ke pengadilan Supaya diperiksa dan diputus Nah Di pengadilan inilah kemudian diperiksa Dan Nanti Majelis Hakim yang mulia Yang akan memutuskan Apakah ini Memang Peristiwa pidana Dan Tersangka inilah Pelakunya Karena tidak jarang juga Memang peristiwa pidana Padahal bukan dia pelakunya Ada orang lain ternyata Mungkin Dia hanya dikorbankan saja Itu banyak Kasus-kasus juga seperti itu Atau Salah orang juga Atau yang sering disebut Error in persona Nah Penuntutan Adalah tindakan penuntut umum Melimpahkan perkara Untuk diperiksa dan Diputus Ada pun tugas dari Penuntut umum ini Yaitu Untuk melakukan penuntutan Sebagaimana tadi sudah dijelaskan Dan Melaksanakan penetapan hakim Jadi setelah hakim Mengambil sebuah putusan Maka Jaksa penuntut umum lah Yang akan Mengeksekusi Atau melaksanakan Penetapan dari hakim tersebut Penuntut umum mempunyai Wewenang A Menerima dan memeriksa Berkas perkara penyidik Lalu kemudian Mengadakan Pra penuntutan Apabila ada kekurangan Maka Si penuntut umum Bisa mengembalikan Kepada penyidik Untuk penyidik Melengkapi kembali Apa kira-kira Yang kurang Banyak Contoh misalnya Dalam hal Pemeriksaan Pemeriksaan saksi Bisa saja Saksinya kurang Atau Ditambahkan Ahli Dan seterusnya Sebagaimana Diatur di dalam Kuhab Lalu C Tugas dan fungsi Penuntut umum Memberi perpanjangan Penahanan Jadi Semisal Si tersangkanya Ditahan Maka Penuntut umum Yang berwenang Memberi perpanjangan Berapa-berapa Nanti perpanjangan Itu juga sudah Diatur di dalam Kuhab Lalu kemudian Membuat surat Dakwaan Jadi Seseorang Yang Melakukan tindak pidana Lalu kemudian Disidang di pengadilan Agenda pertamanya adalah Pembacaan dakwaan Dia akan didakwa Pasal berapa Kira-kira seperti itu Lalu E Melimpahkan perkara Ke pengadilan Ini tugas Dan wewenang Dari penuntut umum Bagian F Menyampaikan Pemberitahuan Kepada terdakwa Nah jadi Disampaikan Pemberitahuan Setiap proses Disampaikan Kepada Si terdakwa Melakukan penuntutan Bagian H Menutup perkara Demi kepentingan hukum I Mengadakan Tindakan lain Dan J Melaksanakan Penetapan Hakim Ada suatu asas Yang Untuk bisa Menggambarkan Peran Peran Dan Wewenang Dari penuntut umum Ini Yaitu Actori Incumbit Probatio Actori Incumbit Onus Probandi Actore Non Probante Reus Absolvitur Siapa yang Mendalilkan Dia yang harus Membuktikan Actore Non Probante Jika tidak terbukti Maka Reus Absolvitur Tersangka Harus Dibebaskan Seperti itulah Penuntut umum Karena Dia yang mendalilkan Bahwa ini orang Dari awalnya Terduga Lalu naik statusnya Menjadi tersangka Nah ketika Sudah tersangka Maka Itu di dalam Kewenangannya Si penyidik Dan penuntut umum Boleh dilakukan Upaya paksa Misalnya penahanan Nah artinya Mereka yang Mendalilkan Bahwa orang ini Bersalah Maka mereka Harus Membuktikan Bahwa Ini loh Kesalahannya Seperti ini Seperti ini Yang dituangkan Nanti di dalam Surat takwaan Dan kemudian Nanti akan Berikutnya Akan dibuat Tuntutan Ada namanya Surat tuntutan Di dalam itu Akan tertera Dia dituntut Berapa tahun Misalnya Pidana penjara Berapa tahun Meskipun dalam Perkembangannya Saat ini kita Mengenal ada Konsep Restoratif justice Nah Itu nanti Akan dibahas Dalam Bagian Tertentu Namun Demikian Yang pasti Bahwa Penuntut Umum Ini Dialah Yang mendalilkan Bahwa Seseorang Bersalah Maka Dia yang Harus Membuktikan Kalimat Terakhir Tadi Actore Non Probante Reus Absolvitur Jika Tidak Terbukti Maka Orang Tersebut Atau Terdakwa Tersebut Harus Dibebaskan Demi Hukum Karena Apa Jangan Sampai Menghukum Orang Yang Tidak Bersalah Kira Kira Seperti Itu Karena Dosanya Nanti Juga Akan Ditanggung Si penuntut Umum Kalau Dia Menjara Orang Yang Tidak Bersalah Sehingga Kemudian Siapa Yang Mendalilkan Dia Yang Harus Membuktikan Nah Ini Memang Penyidik Dan Penuntut Umum Mempunyai Tugas Yang Berat Sebenarnya Tugas Yang Berat Untuk Membuktikan Apa Saja Sebenarnya Kesalahan Orang Ini Nah Sama Seperti Penyidikan Tadi Apakah Penuntutan Juga Dapat Dihentikan Sebelum Sampai Kepada Jawaban Itu Maka Dalam Hal Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Dari Penyidikan Ini Dapat Dilakukan Penuntutan Maka Dia Harus Membuat Namanya Surat Tekuan Sebagaimana Diatur Di Pasal 140 Ayat 1 Kuhab Dan Jawabannya Apakah Penuntutan Dapat Dihentikan Ya Dapat Dengan Alasan Ada Tiga Satu Tidak Terdapat Cukup Bukti Tadi Alat Bukti Ada Lima Berdasarkan Pasal 184 Kuhab Yaitu Keterangan Saksi Keterangan Ahli Surat Petunjuk Dan Keterangan Terdakwa Nah Jika Tidak Terdapat Cukup Bukti Maka Tuntutan Itu Harus Dihentikan Kedua Alasan Yang Lainnya Peristiwa Tersebut Ternyata Bukan Merupakan Tindak Pidana Ternyata Peristiwa Tersebut Misalnya Diranah Administrasi Negara Sehingga Kalau diranah Administrasi Negara Maka Prosesnya Diselesaikan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Atau Kalau Diperdata Diselesaikan Secara Keperdataan Bukan Di Proses Secara Pidana Terakhir Apakah Penuntutan Penuntutan Juga Dapat Dihentikan Ya Jika Perkara Itu Ditutup Demi Hukum Contohnya Si Terdakwanya Meninggal Dunia Atau Karena Kalau Terdakwa Meninggal Dunia Itu Tidak Bisa Di Wakilkan Misalnya Oleh Istrinya Atau Anak Anak Tidak Bisa Karena Dalam Hukum Pidana Siapa Yang Melakukan Siapa Yang Memiliki Kesalahan Dia Yang Harus Mempertanggung Menjawabkan Lalu Perkara Ditutup Demi Hukum Yang Lain Misalnya Karena Daluarsa Atau Batas Waktu Penuntutannya Sudah Habis Nah Ketiga Hal Ini Tadi Yaitu Tidak Terdapat Cukup Bukti Peristiwa Bukan Merupakan Tindak Pidana Atau Perkara Ditutup Demi Hukum Ini Bisa Menghentikan Atau Bisa Penuntutan Dihentikan Karena Ini Kira-kira Demikian Dalam Hal Mempelajari Penyidikan Dan Penuntutan Ini Sekali Lagi Tujuan Kita Mempelajari Ini Adalah Untuk Melihat Mengetahui Proses Penegakan Hukum Pidana Dalam Hal Mencari Dan Menemukan Bukti Suatu Peristiwa Agar Aparat Penegakan Hukum Bisa Mengungkapkannya Tentunya Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Kemudian Guna Memahami Aturan-aturan Hukum Yang Terkait Asas-asas Dan Nilai Yang Ada Sehingga Suatu Proses Dimulai Dari Penyelidikan Penyidikan Hingga Penuntutan Suatu Perkara Dapat Di Ungkapkan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Sehat Selalu Dan Terus Semangat Untuk Belajar Dan Salam Bela Negara Sub indo by broth3rmax